Pemirsa dua wisatawan dengan sepeda motor mengalami kecelakaan Remblong di Persimpangan Kotehan, Kecamatan Pacat, Kabupaten Mojokerto. Kedua korban terpental menerjang benteng sekam penyelamat hingga sepeda motor tersangkut di pohon setinggi 3 meter. Sejumlah relawan dan petugas kepolisian Flores Mojokerto berusaha mengevakuasi sepeda matematik yang tersangkut di sebuah pohon setinggi 3 meter. Sementara kondisi kedua korban mengalami luka-luka. Kedua korban adalah warga Esa Bendogerit, Kecamatan Sambetan, Kabupaten Blitar. Satu korban yang dipenuhkan motor mengalami lupa patah di bagian bahwa, sedangkan pengendara motor mengalami syok akibat kejadian ini. Kedua korban langsung evakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Kedua korban baru saja berwisata ke Taman Ketan Raya, Raden Suryo, dan sektor mengalami Remblok, jika melakukan pencang, menabrak benteng ke Taman dan sekam yang memasang para lawan. Motor yang tersangkut tadi dibuka karena Remblok, gagal fungsi Rem. Dari atas sudah terlihat, melaju kencang dari atas, menuju ke jalur penyelamat. Berarti kabrak sekam penyelamat dan tersangkut. Kecelakaan di akhir liburan Hari Raya Ibu Fitri masih terjadi di jalur penyelamat tajam, kawasan Sending, Kecamatan Pancat, Kabupaten Blitar. Dalam perwaktu 24 jam tercatat 4 kali kecelakaan, turunan dan kumpulan botehan Kabupaten Blitar. Terima kasih.